Usai resmi menikah, Acha Septriasa memang memilih untuk mengikuti jejak sang suami menetap di Australia. Namun hari Sabtu kemarin, wanita berusia 27 tahun itu terlihat kembali ke tanah air demi merayakan ulang tahun fanbase-nya Acha Mination yang ke-10 tahun dengan mengelar sebuah acara syukuran sekaligus buka puasa bersama para penggemar serta anak yatim piatu. Halo good people, saya Acha Septriasa. Pada hari ini, terima kasih sudah mengunjungi kami semua di sini acara buka puasa dalam rangka ulang tahun Acha Mination fans club saya yang sudah berusia 10 tahun. Dan kali ini kita mengadakannya bareng teman-teman dari Panti Asuhan dan hari ini senang sekali karena kebetulan acara ini atas ide saya pribadi tapi Acha Mination atau teman-teman dari fans club saya sendiri yang mengadakan dan menyelenggarakan semua ini. Halo semuanya, ini teman-teman dari Net TV pengen kenalan sama adek-adek. Namanya siapa? Reva. Reva, Reva di sini gimana perasaannya buka puasa bareng ke Acha dan teman-teman dari Acha Mination? Senang. Senang ya? Acha Mination-nya dari mana aja nih? Boleh kenalan nggak? Dari mana kamu? Dari Depok. Dari Depok, namanya? Melati. Melati. Oh iya, terima kasih. Makasih yang Melati. Sama Melati dikasih bunga. Terima kasih banyak. Wah, sudah buka nih pemirsa, sudah buka nih good people. Jadi kita buka puasa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim Allahumma la kasum tu wa bi ka aman tu wa ala rizki ka aftortu bi rohmatika ya arhamarrohimin. Amin. Acha Mination ini sudah berdiri sebenarnya dari tahun 2007. Kenapa sangat spesial? Karena kita baru masuk satu dekade ya. Jadi yang pastinya sangat, mereka semua ini yang sangat mendukung karir aku. Mungkin dari judul jaman aku baru mulai nyanyi, masa sekolah, baru masuk ke film. Sampai akhirnya ada di titik yang namanya aku sekarang sedang mengandung dan mereka masih setia ingin berkumpul di sini. Jadi ini adalah ajang silaturahmi. Dan kebetulan ini bukan hanya sekedar tahun ini saja. Karena dua tahun yang lalu berturut-turut juga berjatuhan saat bulan puasa juga tanggalnya. Dan kita mengadakan bakti sosial, ada charity juga. Kali ini semua tiket yang di-purchase buat hari ini akan diberikan kepada teman-teman dari Pantai Asuhan. Jadi bener-bener aku pengen ngadain satu acara yang take and give ya. Jadi mereka bisa sekaligus bertemu sama aku. Tapi ada giving back-nya juga dan juga berpahala juga di bulan yang baik ini. Terima kasih ya Good People udah menemani aku buka puasa bersama Acami Nation dalam rangka ulang tahun ke-10 Acami Nation fans club aku. Dan semoga event di bulan Ramadan ini bisa berkah dan selamat menunggu hari kemenangan.